Intro Sementara itu pemerintah provinsi minta PSMTI KALSEL untuk terus menunjukkan kepeduliannya melalui bidang sosial dalam membantu penanganan COVID-19 dan bencana alam Bila ada yang perlu bakuat, kita harus melakukan Meskipun dengan cara-cara yang kita miliki dalam keadanya Kiprah PSMTI di bidang sosial sudah tidak diragukan lagi Banyak aksi yang dilakukan untuk membantu masyarakat kurang mampu baik di lingkungan Marga Tionghoa maupun lainnya Melihat hal tersebut, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan meminta PSMTI daerah ini untuk terus meningkatkan kepeduliannya termasuk dalam penanganan COVID-19 dan bencana alam salah satunya seperti bencana banjir Menanggapi hal tersebut, Ketua PSMTI Kalimantan Selatan Herman Candra mengaku bahwa pihaknya telah banyak membantu penanganan dua permasalahan tersebut mulai dari bantuan pentelator, APD hingga masker termasuk bantuan terhadap korban banjir Kalau untuk kesosialannya, kayak ada musibah itu kita ikut tergantung, ikut bantu gitu maksudnya Kayak kemarin kan banjir yang bulan 1, bulan Januari tadi kita akan ikut memberikan nasi kepada orang-orang Nah, apabila ada misalnya ada banjir lagi kita akan ikut lagi gitu Cuma terhadap COVID-19, kita sudah dulu sudah memberikan tiga empat kan, empat anu untuk Kalimantan Selatan ini empat ventilator, kita sudah bantu ada empat ventilator Sudah, sudah 3-2 tahun lalu lah, kita sudah membagi ventilator Selaku Ketua PSMTI, Provinsi menyatakan siap bersinergi dengan pengurus PSMTI Kabupaten Kota untuk membantu permasalahan tersebut di daerah ini Eko Anggoro, Bancar TV